Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita kembali lagi di channel BATGAPTEK. Kali ini saya kedatangan lagi seorang tamu agung. Sama-sama reviewer dari Bandung, namanya Kang Dadan. Dari channel Youtubenya... Gaya Phone. Jadi kalian cek juga channel Youtube Kang Dadan. Sama-sama reviewer Bandung ya Kang. Oke, sekarang kita mau kebahasaan apa nih Kang? Sekarang mau kita bandingi nih. Apa Kang? Ada Poco M3. Oh, Poco M3 ya. Ini lagi hype. Hype banget. Saya mau bandingi nih. Kang punya apa buat perbandingan sama Poco M3? Jadi sesuai dengan video rekomendasi akhir tahun saya yang kemarin saya upload. Jadi di harga 1,8 jutaan tuh rekomendasi terbaik saya adalah Redmi 9. Dan ternyata sekarang ditantang sama Poco M3. Baru keluar nih. Sang flagship killer. Eh bukan flagship killer. Entry level killer ya. Entry level killer ya. Luar biasa. Makanya kita buktiin apakah jagoan saya ini bakalan tumbang sama Poco M3. Dan sebenarnya masih punya kekuatan apa sih si Redmi 9 ini setelah kehadiran si Poco M3. Boleh, boleh, boleh. Kita bahas di video kali ini. So, stay tune ya guys. Oke, sebelum kita gontok-gontokan nih Kang. Bermana yang lebih mending Poco M3 atau Redmi 9. Tapi kita cari persamaannya dulu. Jadi kita damai-damai dulu ya. Jadi, kedua handphone ini memang sudah yang paling bagus di kelas harga 1,8 jutaan ya. Karena punya persamaan-persamaan yang unik. Dan hanya ada, mungkin jarang ada di kelas harga 1,8 jutaan. Pertama, keduanya punya infrared blaster. OCS itu jarang banget ada ya. Iya, jarang banget. Harga 1,8 jutaan. Terus juga sudah proteksi layarnya Gorilla Glass 3 juga. Luar biasa. Jadi sudah tangguh banget. Padahal handphonenya murah. Kemudian luas layarnya juga sama ya. Sama, 6,5 inch-an. Dan kualitasnya juga kurang lebih sama lah. Kalau kita keluarin ke matahari gitu ya. Langsung kena pancaran cahaya matahari itu kurang lebih kualitasnya sama lah. Jadi mungkin ini panel yang sama persis. Kemudian sudah triple SIM slot juga. Sudah sama-sama pakai USB Type-C. Nah, Type-C. Type-C juga kan. Dan sudah sama-sama support fast charging 18W. Iya, betul. Walau ada tapinya Kang ya. Ya, ada tapinya nanti. Bahasanya nanti. Kita bahasanya nanti. Tapi yang jelas keduanya sudah support fast charging 18W. Kemudian yang terakhir mungkin kelemahannya sama-sama. Sayangnya nggak ada LED notifikasi. Di Redmi, di Poco juga sama nggak ada. Sama-sama nggak ada ya. Jadi itu dia. Persamaan-persamaan yang nggak usah kita bahas lagi. Nggak usah kita pertentangkan lagi. Karena di keduanya. Sudah paling the best lah ya. Sudah paling the best ya. 18W lah. Jadi sekarang saya mau di video Obat Gaptek kali ini. Mau ngebahas kelebihan Redmi 9 ini. Kalau kita bandingin sama Poco M3. Jadi nggak selamanya Redmi 9 itu tumbang dari Poco M3. Oke. Saya siapkan dulu ya. Jurusnya ya Kang ya. Siap. Ayo kita bahas apa aja sih kelebihannya. Kelebihan Redmi 9 ini dibandingkan Poco M3 yang pertama adalah. Ini HPnya nggak goib. Jadi kalau kita ke Mi. Udah lah. Bener lah. Bener kan ya. Itu memang susah lah dapatnya. Jadi kalau kita ke Mi.com atau Mi.co.id gitu ya. Kalau mau belanja. Di sini bisa beli sekarang tulisannya. Kalau itu. Ingatkan saya. Ingatkan saya aja terus. Oh bener. Tapi pas udah diingetin teh. Lupa lagi. Lupa lagi. Nggak dapat lagi nggak dapat lagi. Meskipun ada juga. Agak susah. Agak susah lagi. Harus siapa cepat dia dapat ya Kang. Dan rebutan sama tengkulak. Meskipun ada di Tokopedia atau yang lainnya. Harganya itu. Aduh. Dimaikin lagi pastinya. Harganya siluman lah harganya. Ya udah mirip-mirip sama harga Redmi Note 9 mah. Ya Redmi Note 9 aja langsung. Jadi ngapain ada Poco M3. Jadi. It's missing the point gitu lah. Sebagai HP entry level killer gitu. Jadi harganya udah bukan entry level lagi. Jadi. Itu kelebihan pertama dari sebuah Redmi 9 dibandingkan Poco M3. Yang kedua adalah. Nah ini unik. Walaupun ini kameranya hanya 13MP. Dan itu adalah kameranya. Hebat ya. Sebenarnya secara spesifikasi 48MP. Pixel. Eh Samsung X5 RGM1 ya. Itu. Sensor kamera yang luar biasa. Tapi. Ternyata. Color Science nya. Amuradul. Hehehe. Saya bisa bilang Amuradul ya. Karena warnanya. Menurut saya. Kalau kita motonya di kondisi normal. Pencahayaan yang cukup. Itu. Dangdut Kang. Warnanya terlalu pekat ya. Seperti kalian bisa lihat kan. Emang saya akui. Warnanya itu gimana ya. Jadi yang. Gonjreng. Terlalu pekat. Dan kontraknya juga terlalu. Kontras banget. Agak tinggi. Turnya agak tinggi ya. Jadi. Jauh dari kata natural lah ya Kang. Jadi kalau kita fotonya di kondisi normal. Tapi catat sekali lagi. Kalau kita fotonya di kondisi normal ya. Kalau di low like. Mungkin nanti ada di videonya Kang Dadang. Jadi kalian nanti bisa cek juga. Tapi kalau di kondisi normal. Which is. Situasi yang paling sering kita ambil fotonya. Redmi 9 menurut saya. Color Science nya lebih benar. Lebih natural. Lebih sesuai dengan aslinya. Ya. Kalau Poco terlalu. Lebai mungkin. Masanya ya. Lebai. Seperti itu. Oke. Yang kedua. Disini ada lensa wide angle. Sedangkan di Poco. Nggak ada. Jadi. Kalau kalian suka traveling. Pengen lihat pemandangan yang lebih wide. Pastinya Redmi 9 lebih punya keunggulan. Landscape. Terus foto-foto. Arsitektural. Nah. Wide itu lebih bagus daripada yang biasa. Betul. Itu suatu kelebihan juga. Dan yang ketiga adalah. Nah. Ini. Performa gamingnya Kang. Walaupun Poco juga sebenarnya nggak jelek ya. Atau gamingnya ya. Kalau game-game kayak PUBG. Atau apa. Darkness Rises. Gitu kan. Itu masih. Ya. Mungkin lebih lancar di Redmi 9. Sedikit lah. Tapi dua-duanya masih oke lah. Dijalanin di Poco M3 ya. Tapi. Eh. Itu walaupun skor antutunya sedikit ya. Lebih geda jauh ya. Iya lah. Cuma. Hanya sekitar 30 ribuan. Ya lah. Selisihnya ya. Yang ini 200 ribu. Eh yang itu 200 ribu. Ini 180 ribuan. Nah. 170. 180 ribuan lah. Tarang lebih. Hanya. Perbedaan itulah yang menentukan kita bisa main Genshin Impact atau enggak. Aduh. Jadi kalau kalian mau nyobain Genshin Impact di HP low-end. Atau HP murah. Kalian harus milih Redmi 9. Karena Poco M3 walaupun di settingan terendah. Ya. Which is very low ya. Itu belum bisa. Menurut saya Genshin Impact belum playable. Dimainkan di Poco M3. Benar. Karena nge-lag banget ya. Seperti yang bisa kalian lihat. Terasa banget. Footage-nya ada banget di situ. Jadi. Kalau gamers. Pastinya bakalan lebih milih. Saya anjurkan. Lebih. Lebih leluasa. Nge-gamenya. Kalau pakai Redmi 9 di Poco M3. Tapi. Ya udah sih. Itu aja. Kelebihannya. Ya banyak. Banyak lebihnya sih dari sini. Poco M3 ya. Jujur ya. Jujur. Saya juga kalau misalnya. Harus memilih secara overall. Poco M3 memang. Secara overall ya. Sekali lagi. Lebih baik dari Redmi 9. Tapi. Kalau kalian mau tahu. Kelebihan-kelebihan apa sih. Yang bikin. Poco M3 ini. Memang lebih worth it. Daripada Redmi 9. Nah. Pastinya kalian cek di video berikutnya. Yang ada di videonya Kang Dadan. Di channel YouTube Gaya Phone. Linknya ada di bawah. Jadi. Make sure kalian cek juga. Oke. Jadi ya udah. Sementara videonya. Kita udahan dulu. Kalian kalau mau nyambung. Langsung aja nyabut link di bawah. Ke channel YouTube nya Kang Dadan. Oke. Thank you for watching. Nikos out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.